Oke kembali lagi di review produk kali ini saya akan mereview Tango Walut French Vanilla ini salah satu request dari kalian juga dan kebetulan saya sudah pesan produknya baru saya review sekarang Oke ini dari OT baru ya berbeda dengan dengan Choco Belgia ya Belgia nih Oh belian Choco kalau bagaimana saya ini French Vanilla ya perusahaan patoklah permabadi Jakarta Barat Indonesia isi 12-15 harga satuannya seribuan ya baru Tango Walut ya ini Tango Walut logo hal Indonesia nya French Vanilla perusahaan patoklah permabadi Jakarta Barat kita lanjut ke sebelah sini keperainya krim Vanilla masalah coklat tebal rasakan ketikmatannya lanjut ke sebelah sini ada pemesina gizi lemak total dan sebagainya gulanya 4 gram garamnya 35 miligram Facebook Tango Pernya Instagram Pertenggo Twitter atau X Pertenggo nah ini kompresinya gula tepung terigu berganti lemak kakao marodexin minyak nabati kakao bubuk 3% bayi bubuk suhu bubuk full cream 0.133 musis senjurai garam perwarna alami karamel kasempat dan sintetik juga pengembang kakao masin 0.07 desa alami tepung telur panila bubuk bandung alergen tiap bahan yang dicetak tebak seti pesan atabaga.com dan ada customer keknya terus ada barcode dan QR code ada logo bawang semua pertempatnya lanjut kita buka untuk segi isinya ya isinya ini ada banyak ke-12 ya isinya oke saya perlihatkan isinya oh ini banyak ya oke dan ini satuannya ya dari Tango walut French vanilla ya harga seribuan ya ya produk ot dan dengan logo halal Indonesia terus logo bisa di pesan atabaga.com bargo dan kerkoli pmeri Facebook eh itu kita lanjutkan Instagramnya di sebelah sini masih nilai gizi di sini komposisi eh komposisi nah seperti itu dari segi tampilan kemasin dari Tango walutnya nah sesuai digambar ini ada seperti ininya ya nah ada eh panilanya sini ya French vanilla oke kita coba untuk segi rasanya Hai dalamnya ada Roper panila yang ya kurang lebih sama ya jadi hasil di tengok saya panila di balut dengan coklat terasa lebih mantap Hai enak Hai aplatesnya ada sedikit rasa pahit tapi secara umum ini enak enak rasanya rasa panila berpalu berpadu dengan ini ya dilumur dengan coklat ini bagian luarnya rasa panilanya berasa juga kayak gini ya nah seperti gambar ada panilanya sepertinya enak kalau dibandingkan dengan yang coklat belgia mungkin saya lebih suka yang coklat belgia yang coklat banana juga mantap ini lumayan enak di tengok walut French vanilla tapi yang paling saya suka itu yang eh belgian coklat itu rasanya saya lebih mantap ya sekian review produk kali ini bagaimana berapa kalian silahkan sampai komentar jemput untuk like dan juga subscribe agar tak ketinggalan video video terbaru dari Tafakur sampai jumpa di review produk lainnya Hai Bye hai 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 hai